Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Riva Voja untuk mengabarkan berita-berita teraktual dan kepercayaan dari News TV Mengenai 3 berita atau 3 info Berita yang pertama yaitu Ketua BPK ungkap dugaan kerugian negara lebih dari 6 triliun dari 4 proyek Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna Mengungkapkan dugaan kerugian negara dibalik sejumlah proyek Niai kerugian negara mencapai lebih dari 6 triliun dari 4 proyek Kami sudah berhasil identifikasi konstruksi perbuatan melawan hukumnya Kami juga sudah berhasil identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab Kami juga sudah berhasil identifikasi indikasi kerugian negaranya Kata Ketua BPK Pada beberapa tahun yang lalu, ketika KPK dipimpin Agus Raharjo Telah menerima dokumen kasus dari Pansus Palindo II Dokumen yang diterima itu terkait JICT Terminal Peti Kemas Koja Dan Pelabuhan Neopriuk atau Kali Baru Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi Agus mengatakan akan menggabungkannya dengan penyedikan kasus dengan korupsi pengadaan 3 QST Container REN Atau KICC di tahun 2010 dengan tersangka RJ Lino Berita yang kedua Modus guru SD yang cabuli belasan siswi Aksi bejat guru SD berinisial S berusia 48 tahun Mencabuli belasan siswinya dilakukan saat kegiatan kemah dan di sekolah Modusnya saat beraksi di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS S berpura-pura mengajarkan reproduksi Di UKS ini, oknum guru ini berpura-pura mengajarkan pelajaran IPA Kemudian mengajarkan tentang organ reproduksi Siswi yang menjadi korbannya lantas dicabuli saat berada di ruang UKS tersebut S dilaporkan mencabuli siswinya Polisi kemudian mendapatkan keterangan bahwa sebelumnya S juga telah beraksi di sekolah Selama ini, aksi cabuli yang dilakukan S tidak terbongkar Karena ia mengancam para korban yang diduga mencapai belasan siswi itu Jika para korban buka suara Maka tersangka yang merupakan wali kelas mengancam akan memberikan nilai jelek Berbeda dengan korban yang dicabuli saat di UKS Korban yang dicabuli saat kemah pada 13 Agustus 2019 berani bersuara Korban memilih menceritakan ke salah seorang guru lain dan kasusnya kemudian dilaporkan ke Polres Lehmann Es lah ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Desember 2019 Sehari setelahnya ia resmi ditahan di Polres Lehmann Sementara itu, Balai Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Sleman saat ini sedang memproses pemberhentian S dan statusnya sebagai ASN Sedangkan untuk pemberhentiannya tetap masih harus menunggu kasusnya berkuatan hukum tetap Berita yang ketiga, naik motor ugal-ugalan pelajar tewas setelah hantam trotoar Keselakaan tunggal terjadi di jalan gedung cowek akses masuk jembatan Suran Madu Seorang pelajar SMPN 15 tewas di tempat serta dua pelajar lainnya mengalami kritis dan harus galerikan ke rumah sakit Korban tewas adalah Wislu Rido berusia 15 tahun, warga Kapas Madia Sedangkan dua pelajar lainnya adalah Yusuf 15 tahun, warga Jalan Rangka dan MAD 15 tahun, warga Jalan Tuowo Ketiga pelajar itu usai sekolah pulang dengan berboncingan di motor Dengan ugal-ugalan motor pelajar itu menabrak trotoar Saking kerasnya menabrak trotoar, korban sempat terpental sampai sekitar 40 meter Salah satu guru SMPN 15, Kufron, menyesalkan terjadinya kecelakaan Menurutnya, selama ini pihak sekolah sudah memperingatkan agar para siswanya tidak mengendari motor saat ke sekolah Larangan mengendari motor saat ke sekolah sudah diterapkan Namun, rupanya larangan itu ternyata tidak diindahkan pada siswanya Sekian berita yang kami sampaikan Saya Diva Voja dari NewsTV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!